Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Prahidno Dari channel Prahidno Berbagi Pada kesempatan kali ini Saya akan mengajak Siswa-siswi kelas 6 SD maupun MI Untuk belajar bersama ya Untuk persiapan ujian sekolah Ataupun untuk persiapan Menjelang ikut lomba Olimpia de Sain Nasional Tahun 2022 ini Nah ini Bapak sampaikan ya Materi ringkasan ya Atau rangkuman dari buku tema Dan dari sumber-sumber lain Yang merupakan pengayaan Sehingga materinya ini akan bertambah luas Sehingga kalian bisa mendapatkan Kesiapan ya Penguasaan materi Sehingga bisa menjawab Soal-soal dari ujian nasional Ujian sekolah Maupun dari Olimpia de Sain Nasional Baik Kita Di video ini Ya akan dijelaskan ya Mata pelajaran IPA Kelas 6 SD maupun MI Tentang tema 6 ya Menuju masyarakat sejahtera Yaitu di IPA ya IPA Materi IPA Mengenai ciri-ciri Masa pubertas Anak laki-laki dan Anak perempuan Baik kita mulai Ciri-ciri Masa puber Anak laki-laki dan Perempuan Ini ya Ini dari Pertumbuhan Dan perkembangan ya Dari masa-masa anak ya Bayi kemudian anak-anak ya Kemudian puber Remaja Dewasa Masa tua ya Atau manula ya Nah Baik Kita akan ini Apa arti pertumbuhan Kita wali dulu dengan pengertian ya Pertumbuhan dan perkembangan ya Pertumbuhan adalah Proses bertambahnya Ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh Itu pertumbuhan ya Jadi Pertumbuhan itu adalah Proses bertambahnya Ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh Berbeda dengan Arti perkembangan Perkembangan adalah Proses pendewasaan Atau pematangan Organ-organ tubuh Jadi ini proses pendewasaan Atau pematangan organ-organ tubuh Kalau tadi pertumbuhan adalah Bertambah ukuran ya Dan jumlah sel Pertumbuhan dapat diamati Dari ukuran tubuh Manusia ya Yang terus bertambah Tinggi dan besar Itu namanya pertumbuhan Manusia bertumbuh dan berkembang Dari masa bayi-bayi Dari masa bayi Balita Anak-anak Remaja Dewasa Hingga lanjut Usia Seperti tadi ya Ini ya Dari anak-anak Dari bayi Anak-anak Kemudian Remaja Dewasa Hingga lanjut Usia Nah apa arti pubertas 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 merupakan Fase perkembangan fisik Pada tubuh manusia Dan ditandai dengan Kematangan organ seksual Dan ciri-ciri perkembangan Seksual sekunder Pubertas juga diartikan Masa transisi Dari anak-anak Ke dewasa Biasanya pada usia 10 sampai 16 tahun Ini masa pubertas ya Masa pubertas Setiap orang tidak sama Jadi masa pubertas itu Setiap orang tidak sama Ada yang Terlalu cepat Ada juga yang lambat Beberapa faktor yang Mempengaruhi masa pubertas Adalah Kurang gisi Pengaruh lingkungan Kondisi medis tertentu Perbedaan ras Dan keturunan Dan lainnya Ini yang Membedakan Cepat Cepat Lambatnya Dari masa pubertas Baik Kita ini kan Ciri-ciri ya Ciri-ciri pubertas Pada Laki-laki Dan perempuan Secara fisik Sekunder ya Yaitu Pada laki-laki Organ kelamin yang mulai Berfungsi dan menghasilkan Sperma Dan testis Kalau perempuan Organ kelamin mulai Berfungsi Yang dua Tumbuh kumis Dan jenggot Untuk laki-laki ini Tumbuh kumis Dan jenggot Kalau perempuan Ditandai dengan Menstruasi Pertama Ya Kemudian yang ketiga Kalau laki-laki Jakun mulai Membesar Dan tampak Ya Jakun yang Di leher itu ya Antara dagu Dan ini Di leher itu Payudara Dan puting susu Mulai Tumbuh Timbul ya Dan membesar Ini untuk perempuan Kemudian untuk laki-laki Ereksi spontan Pertama kali Mimpi basah Ya Ini mimpi basah Kalau untuk perempuan Ini ciri Ciri pubertasnya adalah Tumbuh rambut Di beberapa Area Ketiak Dan organ kelamin Kemudian nomor lima Suara berubah menjadi Besar dan berat Ini untuk laki-laki Kalau untuk perempuan Suara lebih nyaring Dan lembut Ya Kemudian Kenam Ciri-cirinya Untuk laki-laki Pubertas ya Tumbuh rambut Di beberapa area Ketiak kaki Dada Organ kelamin Kalau untuk perempuan Kadang-kadang muncul Jerawat Di wajah Yang tujuh Otot tubuh Mulai terbentuk Kalau perempuan Lebih cepat Tumbuh Tinggi Dan besar Kalau laki-laki Bau membesar Melebihi panggul Bahu melebar Melebihi panggul Kemudian Sembilan Jaringan kulit Berubah Pori-pori Tampak mulai Besar Ini untuk laki-laki Untuk perempuan Jaringan kulit Berubah Pori-pori Tampak mulai Besar Kemudian Kesepuluh Untuk laki-laki Ciri pubertasnya Adalah Muncul jerawat Ini perempuan Juga mulai Muncul jerawat Sebelas Tumbuh tinggi Dan besar Lebih Ya Lebih cepat Baik Nah Kemudian Kekuatan otot Bertambah Untuk laki-laki Ya Ciri-ciri Pubertas Secara Sihis Primer Yaitu Kalau tadi Tadi secara fisik Sekarang secara Sihis Primer Yaitu Ciri-cirinya adalah Mencari identitas diri Mencari identitas diri Siapa kita Siapa saya Nah itu ya Kemudian mulai tertarik Kepada lawan jenis Kepada perempuan Kepada laki-laki Laki-laki Kepada perempuan Itu ya Ini mulai tertarik Makanya ada istilah Cinta-cintaan Cinta Awal Nah Baik Kita teruskan Pengaruh Perubahan fisik Pada anak laki-laki Dan anak perempuan Saat pubertas Nah Pengaruhnya apa Di fisik Kalau Anak laki-laki Dan perempuan Sudah mulai Masuk saat pubertas Perubahan fisik Pada anak laki-laki Saat pubertas Adalah Perubahan pada testis Ya Ya menurut Idae Tanda awal pubertas Ya Pada anak laki-laki Bukanlah Tumbuhnya Kumis Atau rambut Pada ini Kemudian Mimpi Basah Ya Tumbuh jakun Tanda-tanda remaja Laki-laki Mengalami pubertas Diawali dengan Mulai Berubahnya Volume testis Meski begitu Perubahan ini Bisa terjadi Dalam waktu Yang berbeda Pada setiap Anak laki-laki Namun Jika pada Usia 14 tahun Anak belum Mengalami Pertambahan Volume testis Maka anak laki Tersebut Mengalami Keterlambatan Pubertas Sementara itu Bila Sebelum 9 tahun Sudah Terdapat Tanda-tanda Seks sekunder Maka Disebut Mengalami Pubertas Prekok Ya Kemudian Yang kedua Ya Untuk Laki-laki Mengalami Mimpi Basah Apa itu Mimpi Basah Terjadinya Mimpi Basah Ini Menunjukkan Mulai Aktifnya Proses Spermatogenesis Namun Mimpi Basah Bukanlah Tanda Awal Pubertas Mimpi Basah Adalah Ejakulasi Yang Terjadi Ketika Seseorang Sedang Tidur Hal Ini Terjadi Ketika Kantung Sperma Telah Penuh Dengan Dan Akhirnya Dikeluarkan Saat Sedang Tidur Karena Sudah Tidak Bisa Menemung Lagi Kondisi Ini Juga Terjadi Karena Adanya Peningkatan Kadar Hormon Testosteron Dalam Tidak Tidak Ketika Ketika Usia Anak Makin Bertambah Intensitas Mimpi Basah Pun Lama Kelamaan Akan Berkurang Tiga Perubahan Suara Tanda Remaja Laki-laki Mengalami Pubertas Lainnya Adalah Perubahnya Suara Di Masa Pubertas Remaja Laki-laki Akan Mengalami Perubahan Suara Menjadi Lebih Berat Banyak Orang Menyebutnya Dengan Suara Perubahan Suara Ini Biasanya Terjadi Pada Anak Berusia 11 Sampai 15 Tahun Suara Akan Terus Berkembang Selama Beberapa Bulan Hingga Sempurna Umumnya Perubahan Suara Ini Berlangsung Tanpa Mereka Sadari Yang Keempat Tinggi Badan Bertambah Di Masa Pubertas Remaja Laki-laki Juga Mengalami Fase Pada Tumbuh Atau Growth Pada Masa Ini Pertambahan Tinggi Badan Maksimal Pada Anak Laki-laki Adalah 10 cm Per Tahun Dengan Total Bertambahnya Tinggi Badan Selama Pubertas Adalah 25 Sampai 30 cm 5 Muncul Jerawat Timbulnya Jerawat Juga Bisa Menjadi Tanda Pubertas Pada Remaja Laki-laki Hal Yang Perlu Dicatat Tidak Semua Remaja Laki-laki Mengalami Masalah Jerawat Di Masa Pubertas Untuk Mengatasi Masalah Kulit Ini Rajin Mencuci Wajah Dan Mengkonsumsi Makanan Makanan Yang Sehat 6 Tumbuhnya Rambut Halus Pada Kemaluan Tanda Remaja Laki-laki Mengalami Pubertas Lainnya Adalah Pertumbuhan Rambut Halus Pada Kemaluan Atau Ketiak Kondisi Ini Tidak Hanya Dialami Oleh Remaja Laki-laki Saja Tetapi Juga Dialami Oleh Remaja Perempuan Pertumbuhan Otot Tubuh Bila Tanda Pubertas Pada Remaja Perempuan Ditandai Dengan Jumlah Masa Lemak Yang Lebih Banyak Sedangkan Laki-laki Ditandai Dengan Masa Otot Yang Kian Membesar Di Samping Itu Umumnya Bentuk Dada Mereka Juga Membesar Mengarah Seperti Lelaki Dewasa Masa Pubertas Anak Perempuan Pada Anak Perempuan Perubahan Fisik Pubertas Dimulai Daripada Usia 10 Sampai 11 Tahun 10 Atau 11 Tahun Sebagian Besar Memperlihatkan Beberapa Tanda Perkembangan Di Usia 13 Tahun Dan Senderung Tak ada Perubahan Selanjutnya Setelah Usia 16 Tahun Pubertas Terjadi Lebih awal Dari Yang Terjadi Di Masa Lalu Perubahan Perubahan Dua Perubahan Tubuh Wanita Disebabkan oleh Kerja Dua Hormon Yaitu Estrogen Dan Progesteron Nah Ini Yang Ketiga Tanda Pertama Pubertas Adalah Bagi Perempuan Bagi Anak Perempuan Adalah Berkembangnya Payudara Lalu Rambut Mulai Tumbuh Di Beberapa Bagian Yaitu Ketiak Dan Pubis Rambut Kaki Menebal Dan Bentuk Tubuh Berubah Dengan Penambahan Lemak Tubuh Rambut Dan Kulit Mulai Berminyak Yang Dapat Menimbulkan Jerawat Akhirnya Menstruasi Hai Dimulai Anak Perempuan Merasa Dapat Merasa Dapat Lelah Ya Serta Memiliki Suasana Hati Yang Berubah Dan Perasaan Sensitif Nah Ini Tanda Pubertas Pada Perempuan Ya Yang Kempat Tinggi Badan Anak Perempuan Mencapai Setengah Tinggi Dewasanya Tepat Sebelum Ulang Tahun Kedua Mereka Pertumbuhan Cepat Saat Pubertas Dimulai Dua Tahun Lebih Cepat Pada Anak Perempuan Dari Badan Laki-laki Ya Yang Kelima Yaitu Pada Perempuan Pubertas Rambut Ketiak Berbulu Enam Perkembangan Bayudara Daerah Di Sekitar Puting Membesar Dengan Jumlah Sejumlah Kecil Jaringan Bayudara Di Dalamnya Ya Ini Ciri-cirinya Ya Baik Nah Ini Yang Ciri Berikutnya Adalah Pinggul Melebar Pelvis Dan Pinggul Melebar Dan Pinggang Menyempit Akibat Penyebaran Lemak Yang Mempengaruhi Dipengaruhi Oleh Hormon Wanita Yang Delapan Tumbuh Rambut Pubis Dan Dikemaluan Sembilan Perubahan Dalam Tubuh Tingkat Pertumbuhan Lebih Cepat Di Awal Pubertas Sebelum Mulai Menstruasi Dan Mencapai Puncaknya Pada Usia Sekitar 12 Tahun Saat Pertumbuhan Mencapai 9 cm Dalam Setahun Pertumbuhan Melambat Biasanya Berhenti Pada Usia 14 Dan 16 Saat Hormon Membuat Pertumbuhan Epifisis Di Tulang Banjang Berosifikasi Sehingga Tidak Lagi Dipengaruhi Oleh Hormon Pertumbuhan Nah Bagaimana Cara Menyikapi Ciri-ciri Pubertas Ini Nah Ini Harus Diperhatikan Tips Sukses Untuk Masa Pubertas Disini Ada Tips Masa Pubertas Adalah Masa Dimana Remaja Mengalami Perubahan Pada Fisik Dan Juga Sikisnya Pada Masa Inilah Remaja Akan Sulit Mengontrol Perubahan Pada Fikirannya Hendaklah Di Masa Ini Remaja Mengisi Hari-Harinya Dengan Kegiatan Yang Positif Karena Masa-masa Yang Masih Labil Nah Untuk Itu Harus Para Remaja Ya Ya Nana Yang Menginjak Masa Pubertas Ini Harus Memanfaatkan Waktunya Untuk Kegiatan Yang Positif Sebab Kalau Kegiatan Yang Negatif Nanti Akan Berakibat Yang Kurang Baik Ya Apa Kegiatan Positif Yang Bisa Dilakukan Pada Masa Pubertas Berikut Ini Adalah Tips Biar Sukses Di Dalam Pubertas Karena Ada Sebagian Remaja Atau Anak Yang Mengalami Masa Pubertas Itu Yang Kurang Baik Nah Ini Ada Tips Bagaimana Apa Yang Dilakukan Kegiatan Positif Untuk Pada Saat Masa Pubertas Satu Tolong Perhatikan Selalu Mendekatkan Diri Kepada Sang Pecipta Allah Tuhan Yang Mahas Dua Mencari Informasi Bertanya Dan Berdiskusi Tentang Pubertas Dan Pendidikan Seks Pada Orang Tua Jadi Kalian Bertanya Boleh Bertanya Kepada Orang Tua Atau Dokter Yang Khusus Jangan Pada Teman Temannya Yang Tiga Selalu Berpikir Positif Dan Melakukan Perbuatan Yang Positif Berpikir Positif Sedang Mengalami Masa Puber Kalian Harus Berpikir Positif Jangan Negatif Yang Keempat Banyak Membaca Buku Pengetahuan Isi Waktunya Untuk Membaca Kemudian Memilih Teman Pergaulan Yang Baik Kalian Masa Pubertas Tidak Tidak Boleh Berteman Dengan Teman Teman Yang Kurang Baik Yang Tidak Baik Apalagi Pergaulan Bebas Jadi Memilih Teman Pergaulan Yang Baik Yang Kenam Mengembangkan Hobi Dan Bakat Yang Tujuh Jaga Kesehatan Organ Reproduksi Jadi Jaga Kesehatan Organ Organ Sensitif Reproduksi Kalian Kemudian Cara Menjaga Organ Reproduksi Seperti Apa Satu Memakai Celana Dalam Dari Kartun Yang Halus Yang Nyaman Yang Bersih Sirkulasi Agar Sirkulasi Udara Menjadi Lebih Lancar Dan Lebih Menyerap Keringat Sehingga Wanita Terhindar Dari Keputihan Dan Pria Terhindar Dari Panu Jadi Memakai Celan Dalam Yang Dari Kartun Yang Halus Supaya Untuk Laki-laki Supaya Tidak Terkena Terhindar Dari Panu Penyakit Panu Dan Wanita Terhindar Dari Keputihan Jadi Menggunakan Celan Dalam Yang Terbuat Dari Katun Dua Rajin Mengganti Celana Dalam Bagi Yang Sering Berkeringat Nah Ini Yang Ketiga Mengeringkan Organ Reproduksi Baik Wanita Mengeringkan Mengeringkan Handuk Jangan Jangan Menggunakan Obat Pembersih Wanita Awas Ini Hati-hati Kalian Jangan Untuk Enak Perempuan Jangan Menggunakan Obat Pembersih Wanita 5 Rajin Cuci Tangan Kalian Harus Biasakan Rajin Cuci Tangan 6 Mencuci Tangan Sehabis Buang Air Besar 7 Membasu Organ Reproduksi Dengan Benar Caranya Dengan Benar Harus Bersih 8 Jangan Menggaruk Kemaluan Hati-hati Walaupun Gatal Jangan Menggaruk Kemaluan Harus Dibersihkan Saja 9 Rajin Mengganti Panty Liner Panty Liner Untuk Perempuan 10 Menjaga Kebersihan Organ Intim Saat Menstruasi Untuk Perempuan Ini Saat Menstruasi Harus Dijaga Kebersihannya Yaitu Rajin Mengganti Pembalut Dan Membersihkan Badan Kita lanjutkan Hindari Gula Dan Kafein Ini Yang terakhir Menghindari Gula Dan Kafein Perbedaan Perbedaan Masa Kanaanak Dan Masa Pubertas Pubertas Merupakan Tanda Anak Sudah Mulai Memasuki Masa Remaja Pada Masa Pubertas Anak-anak Mengalami Berbagai Perubahan Terutama Perubahan Fisiknya Masa Kananak-anak Adalah Masa Sebelum Masa Pubertas Anak Laki-laki Memasuki Masa Pubertas Pada Usia 10 Sampai 14 Tahun Anak Perempuan Memasuki Masa Pubertas Pada Usia 9 Sampai 13 Tahun Proses Pertumbuhan Dan Perkembangan Pada Masa Pada Manusia Dibagi Menjadi Beberapa Tahapan Tahapan Perkembangan Dan Pertumbuhan Pada Manusia Masa Masa Bayi Balita Anak-anak Remaja Dewasa Dan Lansia Nah ini Proses Pertumbuhan Dan Perkembangan Pada Manusia Diawali Dari Masa Bayi Balita Anak-anak Remaja Dewasa Dan Lansia Nah Bayi itu 0 tahun Ya Bayi adalah Manusia Yang baru Lahir Dan Sangat Bergantung Pada Orang Tuanya Bayi Belum Dapat Berjalan Dan Biasanya Masih Mengkonsumsi Asi Air Susu Ibu Pada Usia 0 Sampai 6 Bulan Makanannya Lunak Pendamping Asi Kemudian Balita Bawah 5 tahun Pada Masa Balita Biasanya Manusia Biasanya Sudah Dapat Berjalan Melompat Berlari Dan Mulai Pandai Berbicara Berkomunikasi Dengan Orang Lain Anak-anak Usia 5 Sampai 12 Tahun Pada Masa Anak-anak Ini Cenderung Mulai Mandiri Dan Mampu Melakukan Pekerjaannya Yang Ringan Masa Remaja 12 Sampai 21 Tahun Remaja Dalam Masa Peralihan Dari Anak-anak Menjadi Dewasa Pada 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 Masa Ini Manusia Mulai Mengalami Pubertas Ya Mulai Masa Remaja Ini Mengalami Pubertas Dewasa Yaitu Usia 21 Tahun Sampai 60 Tahun Setelah Melalui Masa Pubertas Manusia Menjadi Dewasa Kemudian Dari Dewasa Secara Matang Sudah Mulai Berkeluarga Dan Memiliki Keturunan Kemudian Lansia Lebih Dari 60 Tahun Usianya Lansia Ini Merupakan Singkatan Dari Lanjut Usia Pada Masa Ini Manusia Mulai Beruban Kulit Keriput Masa Orto Dan Tulang Menurun Ya Penglihatan Dan Pendengaran Juga Berkurang Ini Masa Lansia Atau Lebih Dari 60 Tahun Lanjut Usia Nah Perbedaan Fisik Masa Kanak Anak Dan Pubertas Pada Anak Perempuan Ya Ini Tadi Sudah Dijelaskan Masa Ciri-ciri Dari Pubertas Di antaranya Pinggul Mulai Membesar Kalau Anak Belum Nah Ini Ketiak Belum Suara Belum Melengking Dan Ini Kalau Pubertas Seperti Tadi Udah Dijelaskan Kemudian Untuk Laki-laki Juga Sama Kalau Masa Kanak Anak Rambut Kumis Jenggot Belum Keluar Belum Tumbuh Kalau Sudah Masa Pubertas Mulai Tumbuh Jakun Juga Belum Ketahuan Untuk Kanak Anak Kalau Masa Pubertas Sudah Mulai Ketahuan Tubuh Belum Mengarah Pada Laki-laki Dewasa Kalau Ini Badan Sudah Mulai Tinggi Besar Otot Mulai Menguat Untuk Masa Pubertas Baik Nah Itu Saja Ya Dari Beberapa Pengertian Ciri-ciri Cara Untuk Apa Namanya Menjaga Masa Pubertas Ya Nah Semoga Ini Bermanfaat Ya Kalian Harus Memperhatikan Ya Jangan Sampai Masa-masa Pubertas Ini Kalian Mengalami Hal-hal Yang Kurang Baik Ya Masa-masa Pubertas Kalian Harus Jaga Pergaulan Kalian Harus Mendekatkan Diri Ke Allah Ya Ketuhan Yang Maesha Dan Kalian Melakukan Kegiatan Yang Positif Ya Semoga Anak-anak Yang Mengalami Dan Mau Menginjak Untuk Masa Pubertas Kalian Sudah Siap Dan Jangan Takut Dan Kalian Harus Memperhatikan Selalu Berkonsultasi Dengan Orang Tua Baik Semoga Bermanfaat Dan Mudah-mudahan Ini bisa Sebagai Kesiapan Materi Untuk Mengikuti Ujian Sekolah Maupun Untuk Bahan Untuk OSN OSN Terima kasih Semoga Bermanfaat Dan Selamat Belajar Semoga Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Bermanfaat